Halo, selamat sore waktu Perancis dan selamat malam waktu Indonesia Balik lagi dalam channel saya, Diyarimadambor Oke, saya gak berlama-lama ngobrol karena saya juga gak pintar ngomong Pintar ngomong sih, cuma karena di depan kamera saya gugup Nah, dalam video kali ini saya mau membahas tentang kebiasaan-kebiasaan apa saja yang sering orang Perancis lakukan Nah, untuk video saya kali ini saya gak pengen sok tau Cuman karena sekalipun saya belum lama disini, baru kurang lebih 3 tahun ya 3 tahun saya sering mengamati kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin oleh orang Perancis Nah, saya gak akan bahas terlalu detail Saya cuma mau bahas kebiasaan-kebiasaan umum yang sering dilakukan oleh orang Perancis itu sendiri Oke, nah untuk kebiasaan yang pertama itu Orang Perancis itu paling suka nyalamin orang Nah, nyalamin orang itu ada beberapa kursa kata Ada yang pertama, bonjour Mereka, terus mereka juga suka bilang merci Mereka suka bilang silver play Mereka suka bilang bonjour ne Dan mereka suka bilang Allah Allah Nah, oke Untuk yang pertama itu mereka Nah, contohnya Mereka itu contohnya Kalau misalnya kita lagi belanja ke toko-ko supermarket Mau di toko gede, toko kecil Pas kamu masuk, kamu harus bilang bonjour Ke apa? Ke yang jaga Ke yang jaya Yang jaga yang ngelayanin Yang apa sih namanya Aku lupa Kalau di Indonesia sih bilang SPG-SPG Kalau di sini aku lupa namanya ya Vandes? Ya, Vandes Vandes, Vandes Kalau lagi-lagi Vandes untuk perempuan Oke, kamu harus bilang yang pertama pas kamu masuk Kamu bilang bonjour Nah, nanti orangnya balas lagi bonjour Nah, bonjour itu sebenarnya Kalau dalam bahasa Perancis itu Itu bilangnya selamat pagi dulu Selamat pagi Atau selamat siang Cuman Dalam hal ini Kalau untuk punya apa Kita udah kayak Hai atau halo Nah, bukan cuma untuk di toko-toko Kalau misalnya kamu juga mau ke restoran Kamu bilang dulu Sebelum masuk pintu Eh, sebelum pas kamu masuk Kamu bilang bonjour Kamu bilang ke yang ngelayanin itu Kamu bilang bonjour Oke Pokoknya bonjour itu Kamu harus sering gunain Kalau kamu di Perancis Nah, harusnya kamu Apa? Kalau misalnya Kalian Pengen datang ke Perancis Mau liburan Mau apa? Mau sekolah Atau mau ofisit keluarga Harus perhatiin Kata-kata yang saya ucapkan Ini karena memang Sering diucapkan Sebagai apa? Kesopanannya Polites Kalau disini Kalau kalian gak bilang itu Kayaknya Memang gak sopan Dan itu Bagi orang Perancis itu kan Mereka Mereka Apa ya Mereka mau yang Mereka itu Sopan Sopan Kalau ada Sopan ke mereka Mereka juga Sopan ke kalian Jadi Ingat kata itu Bonjour Jangan lupa Nah, sesudah Bonjour Kalau misalnya Kalian mau sesuatu Misalnya Kalian mau beli roti Oh, saya mau roti ini dong Nanti kalian bilang Sil vous plaît Akhirnya Je voudrais une pound Sil vous plaît Saya mau Saya mau roti ini Kalau bahasa inggrisnya Please Tolong Kalau indonesianya Tolong Nah, kalian harus sering mengucapkan Itu sil vous plaît Sil vous plaît Mau Minta bantuan ke orang Orang yang kalian Gak kenal Orang yang lebih tua dari kalian Dalam acara formal Kalian harus bilang Sil vous plaît Nah, kalau di antara keluarga Atau di antara teman Kalian bisa bilang Sil te plaît Nah, orang Terus Orang masih itu Paling suka bilang juga Merci Sekalipun kadang Ada yang saya suka lihat Merci-nya gak tulus Cuman Iya, emang keharusan Di sini Kalau pas orang lain Sesuatu ke kamu Kamu harus bilang Otomatis Merci Jadi kata merci itu Paling sering kalian dengar Kalau di Perancis Nah, terus Orang Prancis itu Suka ngomongnya Kalau misalnya Suka ngomong juga Bonjour, ne Nanti kayak Kalau kita kasih salam itu Apa ya Kalau di bahasa Indonesia Happen nice day Semoga hari mu menyenangkan Nah gitu Jadi Apa Banyak-banyak Terlalu banyak Kosa-kosa kata yang Emang Emang Apa ya Orang misalnya itu Ucapin Kalau misalnya Dalam kehidupan Sehari-hari juga Nah Ini saya lupa bilang Merci itu Terima kasih ya Kalau dalam masa Indonesia Oke Next Orang itu Nanti Suka bilang juga Au revoir Nah, kalau misalnya Kalian kayak Saya kasih contohnya Di toko Di toko Kalian masuk toko Nanti karena udah selesai Nanti kalian bilang Merci Bon june Au revoir Au revoir Itu ya Sampai jumpa lagi Selamat tinggal Kalau di Indonesia Kan kita masuk toko Nggak perlu bilang Halo Selamat siang Itu kayaknya Berasa aneh banget ya Cuman kalau disini Itu sebuah keharusan Pas kalian juga Mau keluar Kalian bilang lagi Apa lagi Merci Bon june Au revoir Kalau masih siang Kalau udah malem Merci Bon so revoir Oke next Itu kebiasaan-kebiasaan Umur orang Prancis Nah Yang kedua Itu kebiasaan Orang Prancis Itu Kalau makan Orang Prancis Itu Kalau makan Mereka itu Makannya banyak Tapi Mereka jarang gemuk Kenapa mereka jarang gemuk Karena Eng-eng-eng Oke Yang pertama itu Apa Kenapa saya bilang Mereka itu banyak makan Yang pertama itu Mereka Kalau mau makan Mereka ada appetizer Appetizer itu Kalau di Saya Indonesia ini Makanan pembangkit selera Sebelum makanan Pembuka Appetizer Kalau di Perancis Itu Bisa berupa Kalau appetizer Kalau di antara Teman-teman Nanti kita ada Kita bikin Appetizer itu Bisa Apa Buat Snack Snack Terus ditambah lagi Sama minuman beralkohol Ataupun minuman non-alkohol Yang kita sering sebut Cocktail Itu Itu Appetizer nya Orang Prancis Nah Yang kedua Makanan pembuka Makanan pembuka Orang Prancis itu Kalau musim panas Orang Prancis itu Suka makan Yang kayak salad Mereka bikin Salat tomat Cuma Tomat Pakai mozzarella Terus tambah lagi Minyak saitun Atau kalau musim Mereka suka bikin sup Itu Kebiasaan makanan Orang Prancis Nah Yang kedua Yang kedua Aku udah aperitif Udah Makanan pembuka Makanan pembuka itu Disebut Kalau di sini Kita sebut Entree Nah Habis itu Makanan utama Makanan utama Di sini Orang Prancis itu Kebiasaan mereka Mereka tuh Makan dagingnya Banyak banget Yang bikin kenyang Di mereka itu Daging Bukan nasi Bukan kentang Nah Kalau di sini Kalian akan Akan merasa aneh Kalau ngelihat Daging gede ya Kalau pertama kali Saya kesini 2014 Waktu kita Kita jalan-jalan Ke Paris Kita makan Di daerah Pongnes Kalau gak salah Ponyo itu Di restoran Pertama kali Kita makan itu Saya bingung Ini ayamnya gede banget Kayaknya ayamnya setengah Kilo deh Saya harus habisin Dan Karena memang Duk gitu di sini Yang bikin kenyang tuh Bukan nasi Bukan kentang Atau apa Pasta Tapi yang bikin kenyang Di sini Daging Dan Saya sudah lihat Orang Prancis Kebanyakan tuh Mereka tuh Jarang lemuk Karena mereka tuh Lebih banyak makan protein Daripada makan karbon Sedangkan Saya tuh Dari Indonesia Yang bikin kita kenyang itu Yang makan nasi Kalau gak makan nasi Belum kenyang Nah orang Prancis tuh Ada suami saya yang mau lewat kuku Sebong 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 Oke Nah Makanan Makanan Itu Belah Kalau makanan utama Disebut belah Itu yang itu Nah sesudah makanan utama Nanti orang Prancis juga Mereka punya kebiasaan Makanan penutup Aduh Banyak banget pokoknya Pembiasa Makanan penutup Makanan penutup Orang Prancis itu Biasanya Mereka makan pertama Habis makan Mereka makan Roti Dicampur Sama keju Keju macam-macam Saya gak bisa jelasin Karena saya gak suka makan Keju Prancis Karena gak enak Tapi suami saya suka banget Ya iyalah Lalu suami saya orang Prancis Nah Keju Nah Kalau gak keju Setu-setu itu Sudah mereka makan keju Ada yang Gak makan keju Tapi mereka makan lagi Kue Gatuh Mereka bisa makan Apa Ekler Segala macam Gatuh Patisserie Patisserie Intinya Nah Kebiasaan aneh juga Saya heran Kalau di Indonesia Kita habis makan Kita minum air Kalau di sini Orang Prancis itu Kebiasaan Mereka habis makan Terakhir Mereka harus minum kopi Saya heran Pertama kali sini Aduh Minum kopi ya Saya tawarin Mau minum kopi Enggak Saya gak minum kopi Oh Habis makan Minum kopi ya Iya minum kopi Kalau di sini Oh Kayak gitu Nah Dan kebiasaan umum Juga Kalau pas di meja makan itu Makan itu harus ada wine Mau Puci Mau merah Mau yang pink Atau rose Itu Harus ada Hampir di setiap meja Orang Prancis Kalau mau makan Harus ada wine Jadi Yang mau datang ke sini Siap-siap Nyobain wine Ya Wine itu enak kok Asal kita minumnya Apa Ada Enggak Enggak minum berlebihan Dan itu Sesuai umur kita Di atas 18 tahun Oke Nah Kebiasaan lain Orang Prancis itu Mereka tuh Kalau di jalan tuh Susah banget Kita denger Bunyi klakson Kayak di Indonesia T T T T T T Segala macem Nah Kalau disini Kalau bunyi Klakson itu Enggak sopan Memiliki Kalau cuman Apa ya Kecuali Kalau misalnya Pas di lampu merah Udah lampu hijau Tapi orangnya Di depan tuh Lama banget Baru kamu nyai Nah Itu pun Enggak sesering Enggak sesering Kalau kayak kita Di Indonesia Di Indonesia Di pepet Satu mobil aja Udah Trek Ada orang yang Lewat jalannya Pelan Di Tet Tet Pokoknya Kita tuh Kalau di Indonesia tuh Pusing sama suara Klakson ya Kalau disini tuh Jarang banget Karena emang Enggak sopan Dan orang disini tuh Emang Kayaknya Enggak suka Suami saya juga Saya Saya harin kok disini ya Enggak suka bunyi Klakson Saya tanya Kenapa Oh Kalau disini Enggak sopan Kecuali Emang udah ujang Baru kalian Apa Baru kalian Bunyiin klakson Baru itu Oke next Apalagi ya Oke Kebiasaan orang Perancis itu Nah Kalau disini Kebiasaan orang Perancis Itu juga Mereka tuh Enggak gunain Minyak kelapa Jadi Will the pump Minyak kelapa itu Kalau di Perancis itu Susah banget Kalian temuin Susah Dan jarang banget Kalau di toko-toko besar Kayak Kapur Hyper-U Korang Kalian gak bakalan Temuin Minyak Minyak kelapa ya Yang ada Kalau disini Orang Perancis itu Suga gunain Yang pertama Minyak saitun Ada Minyak bunga matahari Sama minyak Kosa-kosa Saya gak tau Bahasa Indonesia Apa Nah Karena Apa ya Bagi orang Menyak kelapa itu Kayaknya gak baik Buat lingkungan Dan akan Berusaha lingkungan Jadi mereka disini Gak ada yang produksi Minyak kelapa Jadi Kalau kamu Mau nyaremnya kelapa Kamu Dapet caranya Di toko Cina Oke Apa lagi ya Guys Kebiasaan-kebiasaannya Itu Oh Kayaknya udah Itu aja Jadi Ah ya Kebiasaan Satu lagi Kalau misalnya Kalian mau Apa Kalau kalian mau Buang sampah Biasanya Di rumah orang Perancis itu Tempat sampahnya Banyak Dan dipisah-pisah Karena Kita harus Misahin Sampah basah Sampah kering Nah Sampah basah itu Yang sisa-sisa makanan Orang itu Mereka pisahin Nah Sampah kering juga Pisahin Sampah kering itu Kamu harus Taruh Kamu harus Pisahin Kertas Pisah sendiri Penutup botol Sendiri Gelas-gelas Sendiri Yang bahan dari kaca Itu sendiri Dan Karena semuanya Beda-beda Tempat sampahnya Nah Kalau mau Buang yang Gede-gede Kayak Misalnya Kalian Kalian punya Kursi Sofa Yang udah Gak kepake Buang langsung Di tempat Membuangan sampah Karena gak ada Yang ngikutin Oke Kayaknya Kayaknya Segitu dulu Pemirsa Anak saya Sudah Mau bangun Anak saya Kebetulan Lagi tidur Jadi saya bisa Bikin video Oke Sekian Dulu Kebiasaan-kebiasaan Umum Yang Saya Amati Di sini Masih ada Kebiasaan-kebiasaan Yang lain Tapi Saya Belum bisa Jelasin Sekarang Cuman Intinya Saya gak Mau Menggurui Kalian Saya Cuman Mau Berbagi Informasi Sedikit Oke Terima kasih Kalian Mau Menonton Sampai Habis Jangan Lupa Di Like Kalian Mau Kasi Comment Dan Jangan Lupa Juga Di Subscribe Dan Share Ke Teman-teman Kalian Dan Di Social Media Kalian Oke Terima kasih Yang Sudah Mau Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Berikutnya Salam Lari Perancis